Dalam jumpa pers di Gedung Putih Selasa kemarin, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia mempunyai alasan akurat menyebut pandemi COVID-19 yang mematikan sebagai virus Tiongkok. Menurutnya sebutan itu untuk menjawab tuduhan yang salah dari pejabat senior pemerintah Tiongkok bahwa virus yang mematikan itu berasal dari militer Amerika. Julukan yang dilontarkan melalui cuitan disambut protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjawab protes itu dengan merujuk pada kebijakan awal pemerintah Tiongkok dalam menangani krisis. Namun menurut pengamat politik, apapun alasannya julukan virus corona sebagai virus Tiongkok tidak membantu dalam menangani krisis. Termasuk kebijakan saling memulangkan awak media asing. Pemerintah Tiongkok mengusir awak media yang berbasis di Amerika sebagai balasan atas pengusiran wartawan Tiongkok yang dianggap sebagai propagandis minggu lalu. Sementara pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok saling tuding, pandemi COVID-19 di Amerika terus meluas. Saat ini warga yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 jumlahnya lebih dari 6.500 dan 100 lebih orang meninggal dunia. Untuk itu pemerintah Amerika Serikat menekankan pentingnya partisipasi warga membantu mengatasi penyebaran virus dengan social distancing atau saling menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah sedikitnya 15 hari ke depan. Presiden Trump juga memberlakukan undang-undang darurat untuk mengatasi kekurangan dan kesulitan produksi peralatan medis untuk menangani pandemi. Dan itu bisa melakukan banyak hal yang baik. Pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok saling tuding, pandemi COVID-19 di Amerika sebagai bagian dari paket stimulus darurat. Dana ini akan merupakan tambahan paket 100 miliar dolar lebih yang telah disahkan oleh DPR Amerika Serikat. Yang berisi pemberian cuti sakit, asuransi pengangguran, dan tunjangan lain bagi pekerja yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Antrian panjang tampak di luar supermarket di New Jersey. Salah satu negara bagian yang memperlakukan keadaan darurat untuk membendung penyebaran virus corona. Gitu masuk, berbagai kebutuhan pokok seperti roti, susu, dan tisu toilet sudah lengap dari rak-rak toko. Pemandangan serupa terlihat di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Antrian panjang tampak hingga luar supermarket. Warga umumnya khawatir bila kegiatan di luar rumah lebih dibatasi lagi. Seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa yang telah memberlakukan karantina. Situasinya sama di pantai barat Amerika. Di Los Angeles, negara bagian California, warga pun memborong sembako, tisu toilet, dan penyanitasi tangan. Wali kota setempat meminta warga tidak menimbun makanan. Sejumlah supermarket melakukan langkah proaktif. Supermarket di Lahabra, di pinggiran LA ini, menetapkan jam belanja khusus bagi konsumen lansia. Dengan jam khusus ini diharapkan warga lansia yang lebih rentan tertular. Dan rawan komplikasi tak banyak bersinggungan dengan konsumen kelompok usia lainnya. It makes me feel sad for one that the things are coming to this unfortunately, but it does make me feel also good that a store like Northgate is taking it upon themselves to help us out. Hopefully with this, other retail grocery outlets, not only in our city, but throughout the Southland, hopefully will open up for them and for the physically challenged, and for women that are pregnant and looking to get the necessities that they need. Pejabat kota juga menyarankan warga menggunakan jasa pengiriman makanan online. Merespons perkembangan ini, sejumlah retail mulai memperlakukan pembatasan terhadap jumlah barang yang bisa dibeli oleh masing-masing pelanggan. Di jaringan supermarket Costco misalnya, pembatasan ini adalah dua unit barang untuk masing-masing pelanggan setiap harinya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selama periode tiga minggu terakhir, kantor imigrasi kelas 1 TP1 Tanjung Perak, Surabaya memberikan izin tinggal darurat kepada warga negara asing asal China yang mengalami overstay. Hal ini disebabkan para WNA China ini belum bisa kembali ke negaranya karena bandara setempat masih menutup akses keluar masuk ke negara tersebut, dampak dari mewabahnya virus corona atau COVID-19. Kebijakan ini sesuai peraturan Menteri Kumham No. 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Sedikitnya ada 72 WNA China yang saat ini mendapat izin darurat untuk tinggal di Surabaya. Pihak imigrasi juga menggratiskan seluruh biaya overstay dari denda 1 juta rupiah perharinya. Hal ini diketahui saat 72 WNA China melapor untuk mengajukan perpanjangan izin tinggal yang hanya berlaku selama tiga bulan. Sementara saat virus COVID-19 mewabah, para WNA sudah berada di Indonesia. Kita berikan izin tinggal darurat sebanyak 72 WNA China. Terus sejak kapan Pak Pak? Sejak tiga minggu yang lalu. Tiga minggu lalu itu sekitar petang Februari. Izin tinggalnya sampai kapan? Jadi gini, izin tinggal darurat ini dimaksudnya adalah WNA China yang sudah berada atau tinggal di Indonesia itu sudah berikan izin tinggal darurat. Artinya, dia belum bisa untuk keluar Indonesia, kembali ke negaranya. Antisipasi agar tidak terjadinya overstay, lebih batas tinggal, kita berikan izin tinggal darurat selama tiga bulan hari. Jadi kita perpanjang selama tiga bulan hari. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah karena memang akses penerbangan oleh pemerintah ditutup sementara. 72 WNA China yang sudah berada di Indonesia mendapat izin tinggal darurat selama tiga bulan hari ke depan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Sementara hingga kini, pihak imigrasi belum menerima laporan atau pengajuan perpanjangan izin tinggal dari WNA asal negara selain China. Dari Surabaya, Jawa Timur, kontributor Nusantara TV, Yusnia Sakti melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku mengumumkan data terbaru jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit Dr. Haulusi Ambon. Jika sebelumnya pasien dengan status ODP satu orang, kini jumlahnya bertambah menjadi tiga orang. Dari jumlah tersebut, dua pasien terbaru adalah pasangan suami istri berkebangsaan Jepang. Dua pasien ini dirawat di rumah sakit sejak 16 Maret kemarin. Mereka masuk rumah sakit dengan diagnosa awal demam berdarah. Namun keduanya memiliki gejala serupa corona, yakni batuk, flu, dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Keduanya pun langsung dirawat di ruang isolasi khusus. Sampel keduanya langsung dikirim ke Jakarta untuk diuji lab dan hasilnya baru akan diketahui tiga atau empat hari mendatang. Hasil pertama, hasil kedua baru dikirim. Mestinya tiga sampai empat hari. Mestinya tiga sampai empat hari. Tapi ini mungkin karena banyak spesimen yang diperiksa, makanya agak aman. Yang jelas ketemu berdoa saja deh, mudah-mudahan jangan ada orang Maluku yang kena. Karena yang kebetulan yang lagi diawasi ini tidak ada orang Maluku. Ini semuanya dari luar. Adanya dua pasien dengan ODP virus corona di Ambon membuat pihak rumah sakit membatasi waktu besuk. Pemprov Maluku juga telah meliburkan pegawai dan sekolah hingga April mendatang. Dari Ambon Maluku, kontributor Nusantara TV Edwan Rukua melaporkan. Terima kasih telah menonton!